Hai, selamat datang kembali di channel saya Jadi, hari ini Saya mau cakap tentang Happiness, kegembiraan Baik Ini semua datang dari perspektif saya sendiri Nama anak saya merenungkan Tentang pengalaman yang saya alami Kegembiraan, emosi Yang saya hadapi setiap hari Setiap waktu, begitu Baik, sebelum itu saya mau memperkenalkan diri Nama saya Claudina Joy Claudina Carlos, tapi kamu boleh panggil Joy Nama saya Sebelum itu, saya mau mengatakan bahwa Saya ini seorang yang mencintai kenangan Saya suka Ambil gambar Semua benar, apa yang saya alami setiap hari Saya gambar, saya selfie Oke, this is my friend Ini apa, ini apa Dan saya suka post di media sosial Sebab, bagi saya Itu adalah Gambar yang boleh mengingatkan kita Kepada kenangan kita Sebab, segala yang berlaku itu Sangat berharga Sebab, itu kenapa Siapa-siapa saya jumpa Saya akan, oke, jangan kita selfie Oke, even though saya suka Itu rangka Itu kawan saya Yang simpan saja Saya suka gambar Sebab, saya mau kasih semua Orang Tapi Poin saya disini adalah Happiness Apa kaitan happiness Dengan Dengan gambar-gambar Yang saya Gambar Itu Apa Sebenarnya Apabila saya melihat gambar Yang saya sudah gambar Kadang itu mengingatkan saya Kepada kegembiraan Happiness Saya pikir Wah, ini adalah Satu Bukti Kegembiraan Wujud Di dalam kehidupan Dan pengalaman saya Namun hari ini Saya menyadari Saya renung sendiri Kegembiraan itu Apakah ia benar-benar Terletak di dalam gambar Gambar itu Gambar itu hanya membuktikan Dia hanya bagi simbol Kegembiraan kita Memang Bila saya scroll Balik saya punya IG Saya nampak senyuman Gambar saya semua itu Saya sangat gembira Bila tinggal senyuman Ikhlas saya itu Kadang ada juga gambar Yang tidak ikhlas Senyuman tidak ikhlas Tapi Ya Saya dapat rasakan Kegembiraan Di balik gambar itu Namun apakah Kegembiraan itu Wujud di dalam Satu gambar Bila saya pikir balik Sebenarnya tidak Kegembiraan yang sebenar Dia wujud Dalam Lubuk jiwa kita Di hati kita Yang terdalam Dia tersimpan Di dalam Itulah Kegembiraan Yang kita boleh tahu Apakah saya merepek Tidak Kenapa saya bilang begini Sebab Kegembiraan itu Susah Bagaimana kita Mau terima Maksudnya begini Setiap hari yang kita Alami itu Ada kalanya kita Gembira Ada kalanya kita Sedih Dan saya pernah berfikir Satu ayat yang saya cita I want create A sweet memory That will help me Someday Apakah itu Begini Saya tahu bahwa Setiap pengalaman itu Menggembirakan Tapi Pengalaman yang gembira itu Akan membuat kita sedih Pada hari-hari lain Pada masa depan kita Apabila sesuatu Benda Yang menyakitkan berlaku Kita akan teringat Balik itu sweet moment Yang Sebenarnya Itu yang buat kita sedih Cerita dia begini Sorry Cerita dia begini Saya kan Minat orang Eh Tidak malah cerita Begini Saya ambil satu contoh Apabila kita Meminati seseorang Disana kita suka Untuk create Moment Dengan itu orang Pada hari itu juga Kita sangat gembira Kita menganggap Oke Ini adalah hari yang Sangat gembira Yang saya akan ingat Ingat Tapi Bila hari itu Sudah berlalu Dia sudah pergi Dan kita masuk Ke masa hadapan Waktu sekarang Namun Coba kita fikir balik Jika orang yang Kita minat itu Di waktu kita Spend time dengan dia Buat kita gembira Jika hari ini Dia meninggalkan kita Mungkin dia tidak Membawa kondangan kita Ke apa Mesti kita akan Ingat balik Memori yang Sweet itu kan Dan Hari ini kita akan Meratapi kenangan itu Mesti kita menyesal Eh saya tersuka Kenapa Kenapa kenangan yang gembira Itu hari ini Buat saya sedih Begitu Nah Kegembiraan itu Apa bahasa cakap Sebenarnya Kegembiraan itu Dia hanya muncul Di dalam jiwa kita Di bubuk hati kita Kita tidak dapat Ekspres Sebenarnya Kita tidak dapat Kasih Kasih tunjuk Melalui gambar Gambar itu Melalui gambar Kita boleh ingat Kenangan kita Tapi sebenarnya Kegembiraan itu Hanya ada Di dalam jiwa kita Apabila kita Mampu Mengasihi orang Di sekitar kita Dengan keikhlasan hati Itu saya punya merepek lah Kamu terima Tidakkah kamu Mambil segala Jadi Itu saja yang saya mau merepek Hari ini Terima kasih Jangan lupa like Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.